Intro Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, kuasa hukum Lukas NMB menyuruh KPK untuk langsung datang ke Papua jika ingin memeriksa kliennya. Pengacara Lukas NMB, yakni Stefanus Roy Renning, memastikan Lukas NMB tak akan keluar dari Jayapura. Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk datang ke Koya, Jayapura, Papua. Berita kedua, administrasi pemecatan Verdi Sambo hingga kini masih diproses Polri. Sekretariat Komisi Kode Etik Polri atau KKFP hingga kini masih memproses administrasi pemecatan Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Berita ketiga, tim SUS akan bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk buruh hacker Biorkat. Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo mengatakan, jika saat ini tim khusus atau tim SUS masih bekerja melakukan pendalaman terhadap tersangka MAH yang diduga membantu hacker Biorkat dalam melancarkan aksinya. Berita keempat, Polri memiliki alasan mengapa sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan kembali ditunda. Penundaan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKFP itu dilakukan karena saksi kuncinya yaitu AKBP Arif Rahman atau AR sedang dalam kondisi sakit. Berita kelima, jenazah PNS yang tewas terbakar sudah diserahkan ke pihak keluarga namun pelaku belum ditemukan. Istri almarhum Teresia One Anggarawari secara langsung menerima penyerahan jenazah pegawai badan pendapatan daerah kota Semarang di kamar jenazah rumah sakit Dr. Karyadi Semarang, Rabu 21 September 2022. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun oleh tim redaksi Rek News. Berita ini juga bisa kalian saksikan di channel Youtube Eko Otor TV. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih.